Intro Pertama sih saya senang bahwa akhirnya ada survey yang cukup komensif ya yang dilakukan oleh teman-teman di Adelman ini artinya kita kalau menulis sesuatu atau menganalisis sesuatu ini yang penting yang selama ini masih jarang nah cuman ada satu hal yang cukup mengahwitan saya sebetulnya salah satunya adalah bahwa rata usia ngeblok responden itu bisa mencapai 2 tahun saya semula membayangkan gak sampai 2 tahun orang sudah kosen jadi supaya saya itu blogger 3 bulan 6 bulan sudah kosen gak akan blog lagi ternyata menurut survey ini akan bertahan 2 tahun luar biasa 2 tahun bukan banyak-banyak bagusnya sekarang ada bukti kuantitatif yang buat memperjelas fakta itu misalnya ternyata blogger itu sebagai influencer yang cukup dominan di riset ini kita bisa lihat kalau dari semua media online pendapat dari satu blog itu sekitar 49% atau kedua terbanyak dari media online lain setelah portal berita kalau buat saya yang menarik secara sekilas itu begitu ada perbedaan antara blogger pria dan wanita ya jadi memang ada sebuah karakteristik yang benar-benar membedakan antara blogger pria lebih suka seperti ini blogger wanita lebih suka seperti ini kemudian juga dari sisi blogger yang sudah ber punya anak sudah berkeluarga dan blogger yang masih single gitu justru pada selama ini saya menganggap bahwa yang paling banyak dibahas adalah kehidupan pribadi dan ternyata anggapan saya salah banyak tertentu bahwa topik yang banyak dibahas adalah mengenai fobie jadi mungkin disini yang menjadi penekanan utama kalau saya bisa melihat dari tren hasil survey ini bahwa blogger di Indonesia lebih banyak berbagi soal hobi mereka dan tentu juga menyangkut soal kiat-kiat dan trik-trik untuk menyeluruhkan hobi tersebut dan itu dibagi kepada para pembacanya saya pikir sih cukup akurat ya dan lebih kurang memang mencerpinkan apa yang selama ini menjadi transsetter di dunia blog sendiri para pelaku blog cuma mungkin saya hanya ingin menambahkan satu hal bahwa ada satu aspek yaitu komunitas komunitas blog yang sebenarnya agak merupakan sebuah sebuah lingkungan hidup para blogger yang mewakili aspek kedaerahan masing-masing ya bahwa komunitas blog itu sebagai tool terdepan ya dari kegiatan aktivitas para blogger ini yang membedakan dengan blog di luar negeri ya kalau di luar negeri itu mereka blogger jadi individu individu dan cenderung personal gitu ya sementara di Indonesia kita mengenal blogger itu juga melakukan aktivitas offline di luar negeri mungkin itu suatu hal yang wajar ya ada kecepatannya setelah orang setelah terlalu lama nge-blog mulai dari sangat sering memposting dan lama-lama dia akan frekuensi akan menurun mungkin dia akan mungkin akan butuh suatu macam motivasi baru di luar di luar alasan pertama kali dia nge-blog misalnya pertama kali dia hanya sebetulnya untuk menulis cerita pribadi curhat dan lama-kelamaan itu menjadi suatu hal yang jenuh bisa jadi itu akan diabaikan tapi kalau seandainya ada perjalanan yang selama 2 tahun dia menemukan satu motivasi baru atau insight baru kalau dia bisa lihat wah ada sesuatu menarik yang saya bisa gambar bisa ceritakan di blog dan idenya mungkin sangat berbeda dengan ide awalnya dia menulis blog mungkin itu bisa jadi peningkatan lagi ya intinya sih harus ada dorongan baru sih dunia online berubah terus gitu ya ada blog kemudian ada microblogging sekarang orang lagi di sosial networking di Facebook gitu kalau saya nggak ngelihat ini sebagai sebuah alternatif gitu blognya sih tetap akan ada justru sebenarnya kita blogger harus punya extension di masing-masing property yang lain misalnya Facebook account bisa membantu terhadap kepopuleran blog gitu setiap kali kita posting blog bisa kita import atau kita informasikan ke teman-teman kita di Facebook begitu juga Twitter dan sebaliknya Facebook juga seringkali menanyakan apa informasi lain yang bisa kita tambahkan kita bisa menempatkan blog kita di situ juga gitu dan ini sebenarnya sesuatu yang saling berkaitan satu sama lain gitu sekarang di online tidak hanya mengambil satu sumber informasi lagi jadi kalau misalnya di Quran maka dia akan search di blog jadi ini komplement sebenarnya blog juga orang nggak langsung percaya oh ya di blog seperti ini apakah benar maka dia akan cari informasi yang lain lagi gitu jadi blog merupakan sebuah sarana informasi yang bersifat personal dan sangat efektif sebagai sebuah sarana komunikasi digital antar komunikasi digital untuk sebuah produk karena pendekatan yang dilakukan blog adalah pendekatan personal karena sifat kolegial yang dimilikinya maka seorang blogger akan mampu mereferensikan produk kepada temannya dan temannya akan percaya karena mereka akan lebih percaya kepada blog yang menyajikan informasi dengan pendekatan-pendekatan personal dibanding dengan barangkali mereka mereferensi situs-situs produk yang ada karena mungkin sifatnya lebih kaku, lebih biokratis ya lebih tidak gaul dan sebagainya sungguh sangat membahagiakan kalau ternyata blogger bisa diambil sebagai pembawa informasi yang terpercaya di antara pembacaannya gitu jadi ini akan memberikan peluang cukup besar kalau advertiser mau coba endorse salah satu blogger mungkin tetap dengan cara yang lebih halus yang tidak memaksa blogger untuk menuliskan apa adanya yang tidak menuliskan sesuai kenyataan tapi membiarkan saya saya punya gambaran produk saya seperti ini silahkan review apapun tanggapannya apapun tanggapan si blogger terhadap produk saya silahkan nanti inputnya bisa negatif positif saya terima yang baik mungkin harus mulai berpikir seperti itu yang harus dipikirkan oleh advertiser yang penting adalah mereka percaya apa yang tertulis bukan masalah itu benar apa enggak gitu mungkin karena masalah 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 apa ketokohan juga ya dan dan yang paling penting adalah di blog itu kan ada media hak jawab juga dan media bantahan juga jadi tulisan-tulisan yang mungkin ngawur ataupun basi ataupun tidak memiliki nilai kebenaran itu akan sangat mudah dibantah baik dengan hak jawabnya maupun dengan posting bantahan jadi sebenarnya kita blogger emang harus mau enggak mau kita memposting sesuatu mengenai hal-hal yang bisa dipertanggungjawabkan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati